Saudara fakta baru terungkap dalam kasus terdamparnya pengungsi Rohingya di Deli Serdang, Sumatera Utara. Polisi menyebut para pengungsi Rohingya memang menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan, bukan transit. Dari informasi yang dikumpulkan polisi dari salah seorang pengungsi Rohingya yang bisa berbahasa Melayu, didapati bahwa tujuan para pengungsi ini memang sengaja ke Indonesia. Mereka diduga mengkaramkan kapalnya di perairan Indonesia dengan seolah-olah kapal mengalami kebocoran. Saat ini Pemkap Deli Serdang memutuskan untuk menampung sementara pengungsi Rohingya di Pulau Kosong. Yang saya tanya kemarin dari pengungsi yang rohingya yang bisa berbahasa Indonesia, kalau tujuannya jalan di Indonesia, tapi nggak spesifik yang tadi Aceh, Sumatera, kelahan-lahan. Jalan ke Indonesia, kita tanya kenapa ke Indonesia, dia hanya jawabannya, lalu ingin ke Indonesia. Ada nggak orang yang bayar berapa untuk ongkos gitu, terkait dengan, ada nggak kita belum menjalankan? Sementara itu, Saudara Badan PBB untuk urusan pengungsi UNHCR masih menunggu kepastian dari pemerintah Aceh soal pemindahan 127 pengungsi Rohingya dari Balai Meseraya Aceh ke Gedung Palang Merah Indonesia Aceh. Pihak UNHCR juga meminta masyarakat dapat menerima para pengungsi Rohingya dan tidak ada yang menyebarkan isu yang dapat menyebabkan gesekan antara pengungsi dan masyarakat. Menindaklanjuti untuk ke arahan yang sudah diberikan di pusat, terutama dari statementnya Pak Mahfud untuk penggunaan PMI dan kita ketahui bersama juga Pak Yusuf, karena selaku pimpinan PMI, sudah mengamini ataupun menyetujui untuk penggunaan tersebut. Balik lagi, kita sangat berharap kemudian juga hubungan masyarakatnya untuk bisa kita lokalisir. Jadi kalau misalnya ada masalah, ya bisa kita coba jaga sama-sama masalahnya bagaimana kita kemudian meminimalisir masalah tersebut. Sebelumnya, Saudara Menko Polhuka Mahfud MD mengaku sudah berkoordinasi dengan Ketua PMI Pusat Yusuf Kala untuk memindahkan sementara 137 pengungsi Rohingya di Balai Meseraya Aceh ke Gedung PMI Aceh. Mahfud memastikan pemerintah tak akan menampung pengungsi Rohingya secara permanen lantaran Indonesia tidak ikut dalam Konvensi tahun 1951 tentang pengungsi. Hari ini saya sudah berkoordinasi dengan pemerintah lokal melalui di grup saya Pak Irjen Polisi Rudolf agar ditempatkan di tempat yang amat, yang sudah ditemukan di tempat yang amat, yaitu di gedung PMI. Dan Saudara untuk mengetahui kondisi terkini pengungsi Rohingya di Balai Meseraya Banda Aceh, kita telah terhubung dengan jurnalis Kompas TV Rizka Devi yang akan melaporkannya langsung dari sana. Selamat siang menjelang sore Rizka, bagaimana kondisi para pengungsi Rohingya di sana saat ini dan kapan rencana pemindahan ke gedung PMI Aceh? Ya, Jihan dan juga Saudara, memang ini para pengungsi Rohingya tersebut masih berada di Banda Aceh, yakni di Balai Seraya Aceh. Total ada 134 pengungsi Rohingya yang masih berada di sana. Yang juga kemarin sempat diwacanakan akan dipindahkan ke gedung PMI Aceh Besar, namun wacana tersebut batal dilakukan karena mendapatkan penolakan dari keluarga setempat. Dan juga dari kepala desa di Ajun, di Aceh Besar sendiri, sudah melakukan pusyawaran dan juga koordinasi dengan masyarakat setempat, namun kebanyakan dari masyarakat menolak untuk pengungsi rohingya tersebut dipindahkan ke gedung PMI yang berada di Aceh Besar. Dan juga hingga saat ini, 134 pengungsi Rohingya ini, rencananya akan digabung dengan pengungsi Rohingya yang berada di Sabang dan juga Aceh Timur untuk diwacanakan akan direlokasikan ke gedung PMI yang ada di Aceh Besar. Namun dikarenakan hal tersebut batal dilakukan, akhirnya para pengungsi Rohingya tersebut masih berada di Balai Seraya Aceh hingga saat ini. Dan pada saat informasi ini kami laporkan juga saat ini, para pengungsi Rohingya yang ada di Balai Seraya Aceh sudah mendapatkan banyak perhatian dari masyarakat di setempat, masyarakat di Bandai Aceh, terutama juga kita melihat adanya tim medis dari pendidikan Universitas Tiah Kuala Bandai Aceh yang mulai memperhatikan pengungsi Rohingya tersebut. Dan memang kondisi para pengungsi yang berada di Balai Seraya Aceh saat ini didominasi oleh datal-datal dan juga penyakit kulit. Dan untuk informasi yang bisa kami laporkan selanjutnya adalah dari puluhan para pengungsi Rohingya yang diperiksa saat ini memang kondisinya sehat, namun ya itu dia penyakit kulit yang menjadi kendalanya. Namun hingga saat ini juga ada total 137 pengungsi Rohingya yang masih berada di Balai Seraya Aceh dan sudah satu bulan lebih berada di Bandai Aceh dan tidak mendapatkan penampungan yang layak. Rizka, sempat ditolak juga oleh masyarakat setempat terkait dengan keberadaan para pengungsi Rohingya di sana. Namun ada perhatian juga yang diberikan oleh masyarakat kepada para pengungsi Rohingya. Bagaimana penanganan dan juga bantuan makanan yang diberikan dan perhatian berbentuk seperti apa yang diberikan masyarakat kepada para pengungsi Rohingya ini dan nanti rencananya akan digabungkan dengan para pengungsi Rohingya lainnya yang ada di wilayah Aceh untuk dipindahkan ke gedung PMI. Saat ini di mana saja para pengungsi Rohingya di Aceh berada? Ya, Jihan dan juga Saudara memang penanganan yang dilakukan oleh pihak PMI dan juga dari pendidikan Universitas Siakwala serta relawan dan juga masyarakat dan juga pihak UNHCR masih terus memberikan, memenuhi kebutuhan-kebutuhan dasar para pengungsi Rohingya yang berada di Balai Raya Aceh dan juga untuk hal yang dilakukan oleh pemerintah terkait dengan kebutuhan ini juga meliputi SK dan juga konsumsi serta untuk saat ini juga para pengungsi Rohingya tersebut masih tersebar di 6 titik lokasi di Aceh, Jihan. Ya, tersebar nih 6 titik di Aceh di mana saja boleh disebutkan Rizka? Ya, saat ini para pengungsi Rohingya tersebut tersebar di Banda Aceh, kemudian di Aceh Timur, di Sabang, Lusma, W dan juga Bibi. Baik, dari ke-6 titik ini rencananya akan dipindahkan ke Gedung Palau Merah Indonesia yang memang sampai saat ini prosesnya masih berjalan. Rizka Rizka